oke halo pribadi balik lagi di ule channel, jadi kali ini yaa intercom gue udah mati jadi kali ini gue pengen ngetes mawar baru banget mesinnya hidup ya sekarang gue pengen tes red copy ke bsd jadi seger banget gue ceritain di jalan dah yuk ikut mas, ikut gak, wuuh gokil, seru banget sekarang spek yang mawar, gue demen banget kali ini dari suaranya, dari karakternya terus performanya oh yang ngomong-ngomong di joko masih pakai seat bag, karena dari yang malen bongkar belum sempet gue copot, jadi akhirnya nempel lah persiapan juga, nanti mau touring, jadi motor bener-bener gue kejar waktu banget persiapannya walaupun spek agak ekstrim, tapi gue bikin seaman mungkin di perjalanan nanti dan gue belum tau sih bangga ngegasnya kemana ya, tapi yang jelas touring tahunan lah ini, ini terakhir gue touring jauh kan ke Bali ya, nah ini udah mulai pertengahan seahun, kita gas lagi kemana tengah-tengah pulau jawa nah yang kali ini gue bersama tepeng, bareng abang tepeng, dia tuh bawa pariuknya PA baru juga jadi nih kemarin ini speknya 60, cuman karena kenal potnya dia gak sesuai sama mesinnya, jadi makin nalpot yang ada di bengkel tuh, nalpot siapa tuh bentuknya sih aneh, tapi sesuai sih inlet sama AP satunya oke kita pengen bahas Mawar, jadi Mawar baru banget hidup hari ini dari abis jebol kemarin tuh, gara-garanya ya kemarin gue bahas di konten ya, sehernya tuh meleleh gara-gara gue coba coba oli dan sekarang gue ganti lagi dan naik lagi speknya jadi 66, pake sehernya tuh IKK, IKK FJN kalo di speaker kedengeran gak suara kenapa potnya ya kalo di speaker kedengeran gak suara kalo jadi menurut gue dan aku bawa kasih sebentar lagi dan kayak gara-gara apa-apa kotak ini ya, jadi baru banget naik juga gue dial ulang, jadi kali ini gue pake angka baru aku angkat DLN baru karena kebutuhannya buat turing-turing nanti nih semoga nanti aman-aman aja dan perubahan kali ini yang akan gua kerjain sih nanti pakai double radiator jadi sebenarnya sih plan gua kemarin tuh setelah motor yang sekarang mesinnya naik nih gua langsung pakai double radiator tapi karena berhubung nggak keburu waktunya terutama sih gue pengen Ryan dulu karena waktu tinggal berapa seminggu lagi ya kurang lebih ke tanggal 20 dulu jadi gue pengen Ryan luang simarin makanya gue biar bisa hidup dulu radiator masih pakai standar terus bodi juga belum kepasang sambil nanti gua set up ke double radiatornya karena ada berada atau gua yang gua pakai ini gua nggak pakai WP masih pakai waterpumpnya Ori jadi agak rumit ya karena sempit banget jalurnya jadi spek mawar tuh sekarang 218 cc dengan piston 66 langkahnya 64 sebenarnya spek yang kemarin 120 cc itu piston 65 aja udah cukup banget sih menurut gua piston tuh mulus maksudnya utuh gitu cuman bagian satu aja tuh yang meleleh bagian atas dinding piston karena itu lagi balik lagi olinya nggak bisa ngelumasin mungkin kalau bagian bawah kan udah banjir sama oli kalau atas dari cipratan-cipratan dia nggak masih sempurna jadi abis bagian yang atasnya gue juga sambil nantang-nantang mesin mawar apakah ada suara-suara aneh atau enggak karena baru banget naik kan nih mesin jadi sambil gue cek-cek juga tadi sih pas baru naik itu ada remdes radiator dari bagian waterpump ternyata silnya udah jelek akhirnya gue bongkar lagi dan itu buka waterpump pecek Masa Allah susah banget sempit dia jadi harus copotin rangka sedikit supaya kita bisa buka waterpump ya ini mawar tipis-tipis aja seru banget ya asli oh iya kemarin kendalanya kan clap atas gua tuh yang merek RCT jeber jadi kemarin nggak gua ganti tapi tetep gua pakai yang lama cuman gua Harden aja ya wah nggak kuat nih gua pakai mode 2 mode 2 itu Rumble mode satunya nggak Rumble standar akhirnya belum gua setting lagi yang ini ya jadi gua pakai mode 1 aja tuh ini bodi-bodi belum ada yang gua pasang semuanya masih kecopot karena kita pengen tes dulu terutama sih dari bagian gua tuh kalau bongkar mesin yang gua perhatikan pertama adalah bagian yang ada yang remdes apa enggak ada radiator maupun oli kalau dari radiator sama oli udah aman Oke kita bisa pasti itu juga aman yang lainnya lebihnya kita tinggal cari suara-suara aneh kalau suara aneh udah nggak ada kita bisa juga lanjut tinggal kita setting garuk segera gerget banget di tangan nih pengen bejek-bejek kayak rasanya cuman inget ini masih Ryan kita harus maksimalin banget di masa penyesuaian piston dengan boring ini supaya hasilnya nanti bagus ya dan awet yang gua nggak akan lagi pakai oli-oli coba-coba dah kapok ya HP gua ketinggalan HP gua ketinggalan lagi Gue ngambil dulu dah Lu ngisi dulu megang duit Lu ngisi dulu megang duit Yaudah gua ngambil HP dulu Tungguin di situ ya Iya Oke, kita ngopi di Taman Jajan Tempat spot biasa Kita kalau parkir motor Ngopinya ditukup Parkirnya tadi sini, mantap banget ya Waduh, spotnya panas lagi Kita kasih adem sini yuk Oke Oke, gue review sedikit Gak mawar sekarang begini kondisinya nih Matin dulu kali ya Jadi disini gue masih pakai seatback Yang kemarin belum lepas-lepas Karena Enak sih bisa nyender Snellpotnya masih C-Zero Modelnya Samlong Cover radiator NSA Wah, ini kece banget sih Blink-blink kacing-kacing Nanti tinggal kita modif Tambah extra fun Nah, nanti labor radiator Rencana gue akan taruh sini nih Jadi Di depan kayak motor-motor Apa, radiator OEMAN XMAX Gitu MX Karena kalau di depan ini kita gak perlu tambahan kipas extra fun Karena dari depan udah Angin masuk Wah, itu panas banget layarnya sampai kayak gitu tuh Jadi Kita cek juga masih ada yang lembes gak Oh, gak ada sih aman Mantap sih ini lah Mantap jiwa lah udah persiapannya Tinggal touring Pasang radiator You can Masih disini juga Tuh di depan Tadi abis gue mapping Dikit-dikit Dan bagasinya Kayak gini Eh, keberatan seatback Nih Jadi karena gue udah pake TB down draft Sekarang ada sekat akriliknya Dan ini nyender akriliknya Waduh, pantas Kurang enak motor Nah, begini kudunya Kagak nyender dia Kalau tadi tuh nyender Motor gak enak Nah, begini kudunya Jadi gue pake Apa namanya Ini anakrilik Supaya Gue tetep bisa Nyimpen barang ketika Diperlukan Yang pengen pakaian Apapun Walaupun space-nya jadi Terbagi Jadi lebih kecil Karena gue harus Sediain space buat down draft Belakangnya masih muat lah ya Ini di atas juga nanti Gue pengen bikin tas-tasan Jadi bisa seleting Bisa naruh barang juga Ini di depan sini nih Gitu Karena Sayang banget bagasi kebagi Untuk down draft Makanya gue Pake ini Jadi buat nyimpen baju Kemana-mana Kalau turing-turing tuh Aman lah Pake ini Tapi bagian lampu juga Gue benerin Jadi Kemana retrofitnya kan jebol Eh retrofit Pivotnya jebol Karena gue pake yang biasa Karena gue pake Bang ganti Pake yang model baut Itu lebih kuat Paten Tapi belum sempet Gue pasang lagi nih Si pivotnya Baru gue bongkar Jadi nanti kita terap Sekalian nanti Rapi-rapihin Kalau double Radiator udah kepasang Bagian cockpit Gak ada yang berubah Gue dari mawar Masih sama Oh sok Soknya gue pinjem lagi Ini penyajian Karena Sok gue lagi gue service Kan bocor Lagi gue service Ketukang sok Jadi gue pinjem ini Sementara Karena belum jadi soknya Oke kalau gitulah Gue pengen Kopi dulu ke atas Ya nanti Kita lanjut lagi Oke see you